Terima kasih Bagaimana pendapat Bapak dengan kesimpulan semacam itu Pertanyaan saya yang kedua Ahmad Diyah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalibkan Melainkan pergi ke India Apakah sebenarnya ada bukti secara historis Pak Bahwa Yesus itu memang mati dikayu salib dan dibangkitkan Cukup dua itu saja Ya terima kasih Yang pertama ada pandangan tentang semua agama itu sama Itu digolongkan banyak dalam studi ilmu agama-agama Misalnya sinkretisme Atau paralelisme dan sebagainya Tapi istilah-istilah ini semua masih belum Belum baku dalam studi ilmu agama-agama Kalau dikatakan apakah semua agama itu sama itu ya benar ya Tidak benar Benarnya dalam pengertian apa Ada wilayah tertentu yang tadi saya gambarkan dalam bagan Apa ini Bundar-bundar tadi Wilayah tertentu dimana memang disitu sama Dalam soal moralitas misalnya Dalam soal menegakkan keadilan Sama memang Tetapi ada yang tidak sama Misalnya Ini gara-gara Departemen Agama bikin definisi agama Dulu sebetulnya kan ketika Indonesia itu dinyatakan sebagai bukan negara agama Tapi juga bukan negara sekuler Ini kita baru menciptakan frame segi lima yang namanya Pancasila Tapi isinya itu sering melanggar frame-frame yang digariskan Pada saat itu ketika negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila yang bukan negara agama bukan negara sekuler Apa artinya negara sekuler? Mensterilkan nilai-nilai agama dari penyelenggaraan negara Apa artinya negara agama? Yang memformalkan hukum salah satu agama sebagai hukum negara Indonesia tidak seperti itu Tapi kemudian Departemen Agama disusun untuk menunjukkan Sekalipun Hukum agama tidak diformalkan Tapi pemerintah perlu memberikan fasilitas pada kehidupan umat beragama Tapi tidak diculi begitu saja seperti di negara sekuler kira-kira seperti itu Tapi ketika muncul Departemen Agama itu sebetulnya justru muncul banyak masalah Dulu kemudian ada definisi Karena orang-orang kebatinan ingin diakui sebagai komunitas religius tersendiri Dicekal sama kelompok agama Tidak boleh Kemudian muncul definisi agama Harus punya Tuhan, punya Nabi, punya Kitab Suci Ini definisi Islam yang dipaksakan sebetulnya Nah definisi Islam itu yang dipaksakan kemudian untuk mencekal Setiap yang tidak cocok dengan frame of reference Islam ini Makanya ketika definisi Islam ini dipaksakan Kristennya tidak masalah Sekalipun pemahamannya Yesus bukan sekedar Nabi Tapi bisa berfungsi sebagai Nabi Karena Mesias itu kan Imam, Nabi, Raja Ya Nabinya juga ada juga lah Oke Bagi agama Islam ya tidak masalah memang itu definisi Islam Tapi bagi Hindu Oke Punya Nabi Punya Tuhan Punya Kitab Suci Kitab Suci jelas Kitab Veda Upanishad Punya konsep Tuhan Ya konsep Tuhan ada jelas Tapi punya Nabi bukan satu Nabi Ribuan Nabi dalam Hindu Yang disebut Maharshi Maharshi Tapi untuk Buddha agak beda Nah Maka ketika Islam Tuhannya namanya Allah Kristen memakai kata Allah juga dalam bahasa Arab Kemudian Hindu Oke karena didominasi orang Bali Sang Yang Widi Kemudian Hasil dari temuan Hindu ini dilaporkan ke Presiden Soekarno Bung Ini sudah ada Hindu Tuhannya namanya Sang Yang Widi Bung Karno mengatakan Nggak Widi itu artinya Kudrat Atau takdir Makanya kalau orang Bali kalah judi Orang Bali menyebut Singelah Widi Sudah menjadi takdir saya Saya kalah itu Jadi ini bukan nama Tuhan Katanya Bung Karno Oke Balik lagi timnya ke Bali Terus ketemu dengan pastor Namanya Dr. Goris Dr. Goris mengatakan Kamu tambahi kata wasa Karena kalau Dia Sang Penggerak Takdir Yang Maha Kuasa Ide Sang Yang Widi Wasa Bung Karno ketika lihat Wah ini cocok Teken Agama Tirta menjadi Agama Hindu Dharma Buddha masalah Konsepnya lain sama sekali Buddha Dalam agama Buddha Konsepnya bukan Theisme Tetapi non-Theisme Karena konsep Tuhan yang ditekankan Dalam agama Buddha Nah ini yang menjadi masalah kan Jadi Buddha tidak mementingkan konsep Tuhan Tuhan itu neti-neti Bukan ini bukan itu Makanya ketika Sang Buddha ditanya Seorang Biku saya lupa dimana tempatnya itu Dalam ini Bahwa Buddha mengatakan Tentang ini apa Seorang Biku yang bertanya tentang bagaimana Masa depan Dari kehidupan ini Lalu Buddha diam Ketika ditanya kedua kali Buddha diam Ketiga kali Buddha diam Lalu Biku ini mau Apa artinya ini Bahwa sistem agama Buddha Lebih mementingkan Otopraksi Ketimbang ortodoksi Ini beda Jadi kalau dikatakan agama itu semua sama Ya tidak sama Tapi ada kesamaan Iya Kesamaannya apa? Padahal hal yang sifatnya moralistis Itu pun tidak semuanya sama Misalnya Dalam Kristen Kawin lebih dari satu Itu cacat moral Bagi Islam itu bukan cacat moral Tapi bagi orang Islam Makan babi itu cacat moral Bagi orang Kristen Makan babi Boleh Tapi nambah istri Tidak boleh Jadi ini artinya moralitasnya juga beda juga Hal-hal tertentu yang bisa mengerucut lagi Soal keadilan Soal perdamaian Soal keutuhan ciptaan Sama Tapi toh demikian pendekatannya berbeda Karena dia memiliki word of view Yang berbeda-beda Nah disini Bisa dibersamakan Tapi tidak bisa disamakan Untuk mengatakan bahwa semua agama sama Saya kira itu Berlawanan dengan fakta yang sesungguhnya Memang tidak sama Tapi bisa bersama-sama Jadi tidak sama Tapi bisa bersama-sama Karena dia memiliki Nilai-nilai yang diagungkan bersama Saya kira itu Yang kedua tentang Ahmadiyah Yang mengatakan Yesus pergi ke India Ini semula Sebetulnya Ahmadiyah ini tidak sendiri Saya ini Di forum-forum nasional Terutama Sejak beberapa bulan Kedatangan saya dari Mesir ini Saya selalu membela Eksistensi Ahmadiyah Supaya Ahmadiyah kembali Diperbolehkan Wong Arif Rahman Hakim Itu Ahmadiyah Jadi kenapa negara Sampai jauh-jauh Ngurusi keyakinan orang Ini masalah privat Sekalipun kampus Almubarok itu Diancurkan Tapi iman seseorang Tidak bisa Diurusi oleh negara Saya bilang Seharusnya Kalau mau komplain Yang paling dirugikan Dengan statement Ahmadiyah orang Kristen Karena apa Klaim pertama kali Kenabian Mirsa Gulam Ahmad Adalah Kematian Yesus Dan penemuan Kuburannya di India Dan Kristus mengatakan Apa itu Maksud saya Hazrat Mirsa Gulam Ahmad Mengatakan Aku adalah The promise Messiah Aku adalah Kristus yang dijanjikan Dan sekarang ini Pemimpinnya dia Namanya Kalifatul Masih Yaitu Wakil Kristus yang kelima Karena Kristus itu Bukan Yesus Kristus Tapi Mirsa Gulam Ahmad itu Ini persoalannya Lah kalau Anda memakai Pendekatan teologis Wah ini Nabi-Nabi palsu Mesias-Mesias palsu Akan muncul Ini wilayah privat Kalau wilayah publik Bernegara ya Jangan ngomong begitu Tapi kalau diskusi pribadi Boleh lah Bahwa kami tidak menerima Kenabian Mirsa Gulam Ahmad Anda bisa membaca Tulisan saya ini Ini makalah Dari diskusi bulanan Saya kutipkan Ungkapan Bung Karno Di sini Dan Injil Matius 13 29-30 Biarkanlah iralan Dutunggu tadi Lalu Bung Karno berkata Saya tidak percaya Bahwa Mirsa Gulam Ahmad Adalah Nabi Dan belum percaya pula Bahwa dia adalah Seorang pembaru Tapi ada buku-buku Keluaran Ahmadiyah Yang saya Dapat banyak Faidah daripadanya Bahwa saya bukan Seorang Ahmadiyah Tapi hanya Seorang pelajar agama Yang sudah nyata Bukan kolot Dan bukan Seorang pengikut Yang taklit Sahaja Jadi Bung Karno Ini loh contohnya Seorang negarawan Dia tidak menerima Mirsa Gulam Ahmad Sebagai Nabi Tapi yang menerima Ya silahkan Itu urusannya dia Lah kalau negarawannya Kayak Bung Karno gini Negara ini tetap Bintika Tunggal Ika Tapi kalau Ahmad Sumargono Pecah Belah kemana-mana Negara ini Tidak bisa Nah ini Sudara-sudara Lalu Apakah ada bukti Pertama saya akan Jawab dulu Tentang Ahmadiyah Yang diklaim Sebagai Yesus ke India Itu sebetulnya Bukan ciptaan Ahmadiyah Semata-mata Gerakan-gerakan Yang namanya Freemason Gerakan yang namanya Zaman Baru Gerakan yang Teosofi Ke-19 itu Memang sudah banyak Punya teori Bahwa Yesus pergi Ke dunia timur Antara lain Yesus belajar yoga Yesus belajar Apa ini Kepada guru Di Tibet Itu Banyak tulisan Kebetulnya Lah ketika Dalam situasi Dimana orang-orang Yang namanya Teosofi itu Menggambarkan Yesus pergi kemana-mana Itulah Mirsa Gulam Ahmad Muncul Nikolas Notovit Adalah seorang penulis Rusia Yang mengklaim bahwa Dia telah menemukan Lontar-lontar Tibet Yang Isinya Perjalanan Yesus Ke Sebuah biara Tibet Di perbatasan Afganistan Kemudian Seorang Sejarawan Pada zamannya dia Namanya Mark Muller Seorang sejarawan Dia telah meng-cross-check Apakah benar Ada lontar-lontar Tibet Yang Isinya perjalanan Yesus Ke Afganistan Dicek Ada beberapa Saksi mata Yang waktu itu Orang berada di biara Yang sama Dan dia bicara Dengan Para Ini apa Ini Biku Hindu Eh Biku Buddha Yang disebut Lama Pimpinannya Namanya Dahilama Itu ada Lama-lama-lama Yang lain Tidak 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 pernah Ada cerita itu Tetapi Nikolas Mengatakan Bahwa Saya telah Menerjemahkan Lontar-lontar Dari Bahasa Tibet Itu Tidak pernah Ada Seperti Klaimnya Yosef Smith Katanya Malaikat Muruni Telah Datang Kepada dia Dan Telah Menerjemahkan Pesan-pesan Dari surga Dalam Lumpengan Lumpengan Mas Kemudian Jadi The Book of Mormon Satunya lagi The Doctrine and Covenant Doctrine Dan Perjanjian Ketika Diselidiki Di crosscheck Secara Ilmiah Yang disebut The Book of Mormon Ternyata Kebanyakan salinan Dari King James Version Sampai Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris King James Lalu Dimana Crosschecknya Lontar Apa yang namanya Lumpengan Lumpengan Mas Oh Sudah dibawa Kembali oleh Malikat Muruni Ke surga Kalau gitu Jumlahnya Banyak Kalau gitu Saya bisa Mengatakan Tadi Malam Saya Bertemu Dengan Yesus Pada Malam Selosok Liwon Yesus Memberikan Kepada Saya Lontar Lontar Ada di Perak Kitab Itu Kemudian Saya Salin Secepat Kilat Padahal Itu Karya Saya Dua Tahun Lebih Kemudian Saya Tulis Wahyu Dari Surga Ternyata Bukan Wahyu Dari Surga Wahyu Siombing Yang Ngomong Sama Saya Terus Prosteknya Bagaimana Ini Tidak Pernah Bukti Prasasti Bukti Tertulis Yesus Pernah Ketibet Ke India Kalau Ngomong Seperti Ini Banyak Orang Bisa Lalu Subjektif Tidak Ada Datanya Nah Ini Mirsa Gulam Ahmad Seperti Itu Pertama Dia Ini Tapi Kalau Dipikir Pikir Salahnya Misonaris Saya Selalu Ketika Sikap Kritis Saya Arahkan Terhadap Orang Lain Tapi Akhirnya Harus Kembali Ke Kita Karena Firman Itu Berdang Bermata Dua Artinya Kenapa Sampai Ada Seperti Itu Karena Kobuh Ini Kau Misionaris Di India Itu Orang Inggris Yang Jadi Misionaris Memandang Seolah Merakyat India Sebagai Objek Semata Dari Penginjilan Manusia Tidak Dianggap Sebagai Subjek Tapi Dianggap Penaklukan Ini Sistem Penginjilan Kita Harus Dibuang Ini Tidak Menghormati Martabat Manusia Seolah Olah Misalnya Saya Kasih Ini Supaya Orang Jadi Kristen Loh Harga Sebuah Agama Itu Hanya Dihormati Dari Beras Apakah Seperti Itu Makanya Misalnya Ada Pelayanan Seperti Yang Dilakukan Oleh Ibu Haryananda Ini Ini Memberi Tulus Tanpa Ada Ada Embel Apa Apa Nanti Jangan Jangan Ada Seorang Pendid Yang Tanya Loh Pak Sampian Sudah Memberi Banyak Itu Lalu Hasilnya Terserah Roh Kudus Bukan Terserah Kami Karena Apa Kami Memberi Tulak Tidak Ada Embelnya Apa Bahwa Pada Saatnya Orang Memilih Menurut Piliannya Sendiri Itu Karya Roh Kudus Makanya Tidak Perlu Kita Bermegah Diri Gitu Ini Garek Penginjilan Alakoboi Ini Telah Melahirkan Membangkitkan Militansi Karena Apa Rasa Aman Yang Terganggu Tadi Ditokohkan Oleh Orang Orang Islam Pada Saat Itu Kenapa Wah Ini Dia Pertama Menulis Buku Barahin Ahmadiyah Artinya Burhan Burhan Ahmadiyah Bukti Bukti Kebenaran Ahmadiyah Bukunya Dipuji Banyak Orang Karena Apa Mirsa Gulam Ahmad Adalah Orang Yang Berani Menghadapi Gerakan Misionaris Lama Lama Berkembang Saya Seorang Pembaru Kemudian Muncul Klaim Saya Seorang Nabi Saya Seorang Mesias Yang Ditunggu Orang Kristen Saya Adalah Seorang Yang Ditunggu Oleh Awatara Hindu Jadinya Macam Macam Akhirnya Lalu Dalam Konteks Itu Mungkin Dia Membaca 1 Korintus Pasal 15 Itu Seandainya Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Sia Sialah Pemberitaan Kami Dan Sia Sialah Iman Kami Wah Berarti Orang Kristus Paling Sulit Karena Yesus Bangkit Tadi Ini Haru Dikikis Ada Legenda Tentang Perjalanan Sang Buddha Dari Apa ini Perjalanan Dari Kota Ke Kota Yang Akhirnya Sang Buddha Itu Meninggal Di Kusinara Kan Begitu Sejarahnya Kalau Anda Membaca The Life Of Buddha Itu Apa Apa itu Anda Membaca Tulisan Tulisan Agama Buddha Bahwa Sang Buddha Akhirnya Meninggal Dalam Keadaan Seperti Seorang Singa Itu Sikap Seorang Singa 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 Kan Begini Makanya Kalau Gambaran Sang Buddha Seperti Ini Itu kan Ketika Dia Meninggal Kusinara Bahasa Pali Kusinara Bahasa Sanskritnya Kusinagara Nah Kata Kusinagara Itu Setelah Era Islam Menjadi Kashmir Kusinar Kan Di India Utara Kata A itu Tidak Dibaca Misalnya Di India Timur India Selatan Yudhistira Dibaca Yudhistir Arjuna Arjun Makanya Seringlah Nonton Film India Misalnya Rama Hanya Ram Itu kan Karena India Utara Ragupati Rajanara Jaram Patipawan Atasi Teram Ram Di sini Itu Rama Artinya Makanya Kata Kusinara Menjadi Kashmir Dalam Bahasa Arab Itu Setelah Era Pengislaman Dalam Bahasa Urdu Maka Muncul Kisah Tentang Sang Bodhisatwa Yang Meninggal Di Kusinara Kata Bodhisatwa Bodhisatwa Anda Tau Kan Orang Arab Itu Kan Bahasa Apa Sajalah Kalau Disebut Dalam Bahasa Arab Bodhisatwa Itu Begini Bodhisatwa Bodhisatwa Ini Dari Kata Bodhisatwa Ini Lewat Apa Kata Bodhisatwa Bodhisatwa Menjadi Bodhisatwa Ketika Penulis Penulis Arab Dari Zaman Abasyah Abad 9 10 Misalnya Almas Udi Menulis Buku Mafatih Al-Ulum Kisah Budaya Ini Diekspor Dimasukkan Ke Dunia Arab Diimpor Ke Arab Kemudian Disitulah Kita Mulai Mengenal Kata Bodhisat Lalu Betapa Dalam Bahasa Arab Sering Sering Tertukar Antara B Dengan Y Jadi Lama Lama Jadi Yud Disab Terus Kemudian D Ini Tertukar Dengan J Jadi Akhirnya Yus Asab Ini Budhisatwa 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 Dalam tulisan-tulisan Arab Dari tulisan Arab Kemudian Jadi tulisan Persi Lah Di Kusinar Atau Di Kasmir Itu Ada Tradisi Tentang Kuburan Tua Menurut Ahli Sejarah Afganistan Dari Abad ke-15 Misalnya Tarik I Kasmir Itu Kuburan Seorang Duta Mesir Yang Meninggal Di Kusinar Atau Di Kasmir Kemudian Ketika Apa Ini Mirsa Gulam Ahmad Menugaskan Salah Seorang Muridnya Untuk Mencari Jejak Yesus Di India Lalu Muridnya Kemudian Tiba-tiba Nabi Mirsa Menerima Wahyu Dari Tuhan Yang Intinya Ada Bekas Tapak Yesus Di Kuburan Itu Wah Yang Bikin Laporan Ini Kemudian Kaget Loh Nah Itu Laporan Dari Saya Kok Katanya Wahyu Gitu Langsung Dia Keluar Dari Mirsa Gulam Ahmad Akhirnya Dia Menjadi Guru Agama Bahasa Ya Ini Tentang Ahmadiyah Nah Kenapa Sampai Terjadi Paham Seperti Ini Karena Dalam Al-Quran Tidak Jelas Akhir Hidup Yesus Seperti Apa Dalam Al-Quran Surat Ali Imran 55 Dikatakan Ketika Allah Berfira Wahai Isa Aku Telah Mubafatkan Engkau Dan Mengangkat Engkau Kepadaku Disini Ada Dua Peristiwa Real Matinya Isa Dan Pengangkatan Isa Mutawafika Itu Mematikan Engkau Kata Penghalus Dari Kata Maut Mata Kemudian Itu Dikatakan Meninggal Jadi Bahasa Indonesia Ini Kan Sama Gimana Oh Sudah Mate Pak Itu Kan Kasar Sekali Kecuali Kalau Di JTV Terus Dirampok Sing Di Mate Kalau Di TV Orang Jawa Timur Pikirnya Orang Jawa Timur Kurang Hacar Sekali Masuk Mate Tapi Orang Jawa Timur Biasa Nah Dalam Setiap Bahasa Itu Ada Kata Penghalus Seperti Kata Meninggal Dalam Bahasa Indonesia Penghalus Dari Kata Mati Begitu Juga Kata Tawafa Itu Dalam Bahasa Arab Wafa Itu Wafat Penghalus Dari Kata Maut Mata Mata Yang Mutu Maut Itu Kata Kasar Dihaluskan Nah Karena Seperti Kata Mati Itu Meninggalkan Bisa Dipikir Bagaimana Pak Dia Sudah Meninggalkan Indonesia Dia Sudah Meninggalkan Indonesia Meninggal Dipikir Mati Kata Penghalus Ini Kemudian Jadi Masalah Antara Tapsir Ahmadiyah Dan Tapsir Islam Pada Umumnya Yang Namanya Muttawafika Itu Mengambil Diambil Tubuh Dan Tabling Itu Dengan Yohanes Pembaptis Atau Dengan Nabi Yahya Itu Ceritanya Dalam Cerita Isra Merod Tapi Ahmadiyah Mengatakan Loh Wafat Mati Itu Kata Penghalus Dari Mati Tidak Menurut Mereka Yang Versinya Yesus Diserupakan Dengan Kemudian Tubuhnya Dinaikkan Ke Atas Itu Pengertinya Diambil Tubuh Dan Roh Muttawafika Itu Yang Kedua Telah Mengangkat Engkau Kepadaku Itu Pengangkatan Yesus Benar-benar Mengangkat Naik Atas Tanpa Lewat Proses Kematian Menurut Ahmadiyah Mengangkat Disini Mengangkat Derajat Jadi Koran Tidak Jelas Pengertiannya Maka Muncullah Versi Ini Terus Yang Kedua Ada Kitab Hindu Yang Namanya Bavishya Purana Atau Bavishya Mahapurana Yang Menceritakan Pertemuan Raja Saleh Wahin Dengan Seorang Asing Yang Bernama Ihamasih Pengikut Dewi Masih Oleh Kelompok Ahmadiyah Ihamasih Dipalsukan Jadi Isalmasyah Isalmasyikah Itu Ada Semua Disini Sampai Tekst Sanskritnya Juga Saya Sebutkan Disini Ini Tekst Sanskritnya Dari Mahapuruna Tapi Sudahlah Tidak Apa-apa Namanya Pelayanan Itu Memahami Orang Yang Berbeda Umpamanya Orang Ahmadiyah Gara-gara Baca Buku Saya Kemudian Kok Tertarik Terus Kemudian Jadi Kristen Apa Ya Salah Kan Enggak Salah Tapi Yang Penting Saya Tidak Ngajak Ngajak Pun Enggak Apa-apa Asalkan Ngajaknya Tidak Nganyu Ngoyok Ngoyok Enggak Apa-apa Itu Namanya Dakwah Jadi Ini Harus Jelas Tidak Boleh Mengagamakan Yang Sudah Beragamalah Itu Tidak Cocok Dengan Hak Asasi Manusia Nabi Muhammad Berdakwah Kepada Raja Raja Kristen Maksud Kita Tidak Boleh Penginjilan Itu Namanya Mengundang Orang Tidak Mau Diundang Dikepuk Itu Baru Salah Kalau Tidak Mau Diundang Tidak Mau Ya Sudah Kalau Dakwah Boleh Kenapa Penginjilan Tidak Boleh Ini Tidak Adil Tapi Cara Menyuarakan Keadilan Jangan Arogan Jangan Membuat Orang Lain Marah Harga Dirinya Tersinggung Ini Perlu Modus Dipahami Bersama Kemudian Itu Tentang Ahmadiyah Yang Kedua Apakah Ada Bukti Bukti Di Luar Injil Tertulis Yang Namanya Kitab Suci Orang Kristen Kematian Yesus Pada Masa Pontius Belatus Dengan Disalibkan Itu Dimuat Di Data Sejarah Sekuler Di Luar Injil Jadi Untuk Menyangkal Sejarah Itu Menegakkan Benang Basah Flavius Josefus Menulis Dalam Bukunya Ada Seorang Yang Bernama Kristus Yang Oleh Orang Orang Kristen Disebut Sebagai Sosok Yang Ilahi Yang Menggerakkan Apa Ini Murid-muridnya Dan Murid-muridnya Itu Begitu Menghormati Dia Tapi Dia Di Eksekusi Pada Zaman Pontus Pilatus Dan Setelah Itu Tiga Hari Kemudian Murid-muridnya Mempercayai Bahwa Orang Itu Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Dan Kata-kata Yang Digunakan Selalu Orang Orang Itu Murid-muridnya Karena Dia Sendiri Tidak Percaya Josefus Bukan Seorang Kristen Dia Seorang Yahudi Dia Tidak Percaya Dengan Fakta Itu Tapi Seorang Sejarawan Dia Merekam Kepercayaan Orang Kristen Tentang Fakta Itu Terus Kemudian Takitus Alis Jera Romawi Dia Juga Mengakui Tentang Fakta Penyalipan Jadi Sangat Mustahil Untuk Mengatakan Tiba-tiba 600 tahun Kemudian 700 tahun Kemudian Mengatakan Yesus Tidak Mati Tapi Dia Mati Suri Rasanya Itu Bukan Sejarah Itu Kuasi Ilminya Kuasi Histori Bukan Sejarah Di Ponegoro Itu Matinya Di Makassar Tiba-tiba Ada Orang Yang Mengatakan Tidak Di Ponegoro Matinya Di Pamekasan Siapa Yang Kasih Tahu Lu kan Rusak Dunia Ini Sejarah Hanya Dihantam Dengan Wahyu Saya Selosok Liwon Kemudian Berubah Tanpa Pembuktian Nah Ini Yang Perlu Dilihat Dalam Konteks Kebersamaan Tapi Juga Keilmuan Saya Bilang Lu Anda Mau Menyangkal Yesus Itu Mati Pada Masa Pontus Pilatus Itu Fakta Sejarah Soal Kematian Itu Maknanya Seperti Apa Lain Lain Makna Kematian Bagi Kami Orang Kristen Adalah Memiliki Makna Teologis Membebaskan Orang Berdosa Itu Tapsiran Kristen Yosefus Tidak Percaya Yesus Menebus Dosa Tapi Dia Tidak Menyangkal Dia Mati Pada Masa Pontius Pilatus Dan Murid-muridnya Mengakui Bahwa Dia Bangkit Dan Orang Mati Itu Fakta Sejarah Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Respon Terima Terima